Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Ziarah kubur merupakan salah satu sunnah atau tradisi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Beliau benar-benar melaksanakannya sendiri saat masih hidup di dunia Bahkan Rasulullah SAW pernah mengajarkan para sahabatnya bagaimana cara berziarah yang benar Kegiatan ziarah yang dilakukan Rasulullah sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis Dari Aisyah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Tak seorang pun yang berziarah ke makam saudaranya dan duduk di dekatnya kecuali saudaranya itu terhibur dengan kedatangannya dan menjawab salamnya hingga ia meninggalkan tempatnya Oleh sebab itu, sebagai umat muslim sudah seharusnya kita mengetahui adab-adab berziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW Hal ini diharapkan agar ziarah kubur yang dilakukan dapat bernilai pahala di sisi Allah SWT Lantas, bagaimana adab ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah Rasulullah itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut bagi kalian yang belum subscribe silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu aktifkan lonceng notifikasinya bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Mengucapkan salam kepada penghuni kubur Adab atau sunnah pertama yang harus dilakukan dalam berziarah kubur adalah mengucapkan salam kepada ahli kubur Ucapan salam ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan doa yang disampaikan orang yang melakukan ziarah kepada mereka yang telah meninggal Anjuran mengucapkan salam ini hendaknya dilakukan saat memasuki kawasan kuburan atau hanya sekedar lewat di area perkuburan Adapun ucapan salam ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis Assalamualaikum Ahlat Diyar Minal mu'miniina wal muslimin Wa inna insya'allahu bikum lahikun Nas'alukallahu lana walakumul afiyah Yang mana artinya Semoga kesejahteraan terlimpah Kepada kalian Para penghuni kubur Dari kaum mu'minin Dan muslimin Dan sesungguhnya Kami insya'allah Akan menyusul kalian Kami memohon keselamatan Kepada Allah Untuk kami Dan kalian Hadis Riwayat Ibnu Majah Tidak menggunakan sandal di kuburan Adap dalam berziarah kubur selanjutnya Adalah disunahkan untuk tidak memakai alas kaki Saat berjalan di atas kuburan Hal ini bertujuan untuk menghormati para penghuni kubur Yang ada di area pemakaman Sebagaimana Dijelaskan dalam sebuah hadis Wahai orang yang memakai sendal Celakalah engkau Lepaslah sendalmu Lalu orang itu melihat Dan tatkalah ia mengetahui Bahwa yang menegurnya adalah Rasulullah Maka dia melepas dan melempar sendalnya Hadis Riwayat Abu Daud Imam Ahmad berpendapat bahwa Larangan Rasulullah Terhadap seorang laki-laki Yang memakai sendal di kuburan dalam hadis di atas Hanyalah makruh Dan tidak sampai pada derajat yang haram Artinya bahwa Masih diperbolehkan menggunakan sandal Ketika memasuki kuburan Jika memang tidak memungkinkan Hal ini didasarkan pada sebuah hadis Sesungguhnya seorang hamba Apabila telah meninggal dunia Ketika diletakkan di dalam kuburnya Dan telah pergi Orang-orang yang mengantarkannya Sungguh hamba tadi mendengar suara Sendal-sendal mereka Hadis Riwayat Al-Bukhori Dan Muslim Mendoakan Penghuni Kubur Berziarah Berarti mengunjungi ahli kubur Yang sudah meninggal Salah satu hal yang bisa diberikan Kepada ahli kubur yang sudah meninggal Adalah doa kita Untuk mereka Karena sesungguhnya Tidak ada yang paling diinginkan oleh ahli kubur Selain kiriman doa Dan amal kebaikan Yang dihadiahkan untuk mereka Hal ini Sebagaimana dijelaskan Dalam sebuah hadis Seorang mayat dalam kuburnya Seperti orang tenggelam Yang sedang meminta pertolongan Dia menanti-nanti doa ayah Ibu Anak dan kawan yang terpercaya Apabila doa itu Sampai kepadanya Maka itu lebih ia sukai Daripada dunia Berikut segala isinya Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa Penghuni dunia Untuk ahli kubur Sebesar gunung Adapun hadiah Orang-orang yang hidup Kepada orang-orang mati Ialah memohon istighfar Kepada Allah Untuk mereka Dan bersedekah Atas nama mereka Hadis Riwayat Ad-Dailami Tidak Menduduki Atau Melangkahi Kuburan Orang Lain Adap lain yang perlu diperhatikan Dalam melakukan ziarah kubur Adalah tidak menduduki Atau melangkahi kuburan Orang lain Adapun yang diperbolehkan Adalah dengan berjalan Di samping Atau di antara Pusara-pusara kubur Orang-orang yang melakukan Larangan di atas Diibaratkan Seperti mereka Yang duduk Di atas bara api Hal ini Sebagaimana dijelaskan Dalam sebuah hadis Sungguh jika Salah seorang dari kalian Duduk di atas bara api Sehingga membakar bajunya Dan menembus kulitnya Itu lebih baik Daripada duduk Di atas kuburan Hadis Riwayat Muslim Menyiram air di atas kuburan Menyiram air di atas kuburan Merupakan suatu hal Yang juga dianjurkan Ketika berziarah kubur Hal ini Telah menjadi kebiasaan Di masyarakat muslim Saat ini Kebiasaan ini Bukan tanpa landasan Karena hukum Melakukan hal ini Adalah sunnah Karena Rasulullah S.A.W. pernah melakukannya Pada saat putranya Yang bernama Ibrahim Meninggal dunia Hal ini Sebagaimana keterangan yang disampaikan Oleh Syekh Khotib Asyarbini Dalam kitab Mughni Al-Mukhtaj Disunahkan menyiram kuburan dengan air Karena Rasulullah S.A.W. sendiri melakukannya Kepada kuburan putranya Ibrahim Selain itu Tindakan ini Merupakan pengharapan Agar kondisi mayat tetap dingin Dan mendapatkan limpahan rahmat Serta untuk menjaga tanah Agar tidak bertaburan Anjuran menyiram air di atas kuburan ini Juga dijelaskan Dalam sebuah riwayat Dari sahabat Jabir R.A Beliau berkata Kuburan Nabi Muhammad S.A.W. disiram dengan air Yang dimulai dari arah kepala Sampai kedua kaki Nabi Dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah Hadis riwayat Al-Bayhaqi Pemirsa Tadabur Ilmi Demikianlah kelima adab dan anjuran Yang sangat dianjurkan ketika berziarah kubur Sungguh ziarah kubur adalah suatu peramalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Karena dengan berziarah kubur Dapat membuat hati menjadi lembut Dapat mengingatkan diri akan kematian Dan dapat menjadikan diri menjadi pribadi yang tidak sombong Karena sesungguhnya Tempat peristirahatan terakhir setiap manusia Adalah tanah yang sangat sempit Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton